Hubungan asmara artis Ahmad Jalaluddin Rumi atau El Rumi dengan Sifah Haju terus jadi sorotan piblik. Sejumlah warganet berharap keduanya bisa melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan terlebih kedua orang tua masing-masing sudah menyetujui hubungan dua sejoli itu. Terbaru, warganet menyoroti unggahan El Rumi yang disebut-sebut kode serius bersiap melamar Sifah Haju. Minggu lalu kondangan, minggu ini kondangan, minggu depan. Tulis El Rumi yang dikutip berita 1. KON Mengetahui hal itu, sejumlah sahabat dan warganet langsung mengomentari unggahan El Rumi itu dan berharap putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu segera melamar Sifah Haju dalam waktu dekat. Minggu depan yang bikin kondangan dong, tulis Yuki Kato. Ditunggu kain bridesmaidnya, tambah aliyah Masaid. Minggu depan lamaran kayaknya nih, tegas Fani Gasani. Sejumlah warganet mendorong El Rumi segera melamar Sifah Haju dan menyebut hubungan mereka sudah disetujui warganet se-Indonesia. West Endang Satset El, direstuin se-Indonesia Raya ini loh, tutur warganet. Orang kalau lagi jatuh cinta emang suka nyerempet-nyerempet ya, captionnya. Siap jadi tim kawal sampai halal, tandas warganet lainnya. Meskipun belum mengungkapkan secara eksplisit soal adanya jalinan asmara, El Rumi dan Sifah Haju makin sering kepergok sedang bersamaan. Para penggemar pun memberikan dukungan atas hubungan El dan Sifah. Banyak yang mendoakan keduanya bisa segera membawa hubungan asmara itu ke jengjang yang lebih serius lagi. Terlebih El sudah memperkenalkan Sifah Haju kepada keluarganya. Ahmad Dhani dan Maya Estianti, orang tua El, pun memberikan respons positif atas hubungan sang putra tersebut. Kini muncul dugaan jika El Rumi dan Sifah Haju akan segera lamaran. Hal itu terungkap gegara ucapan El di unggahan terbaru di akun Instagramnya. El terlihat tampan mengenakan batik saat sedang pergi ke sebuah acara pernikahan. Minggu lalu kondangan, minggu ini kondangan, minggu depan. Tulis El Rumi pada Sabtu, 3 per 8. Anak Ahmad Dhani dan Maya Estianti, El Rumi mencurahkan isi hatinya kepada komedian Wendy Cagur tentang bagaimana kebiasaannya memberikan kasih sayang kepada pasangannya. Gue orangnya tidak terlalu romantis-romantis banget cuma kadang gue suka princess treatment saja, kata El Rumi di podcast Wendy Cagur, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. El Rumi berpendapat, apabila ia bukan kategori pria yang harus melakukan segalanya pada pasangannya. Gue bukan pria romantis kayak gue harus kreatif untuk mendekor atau mempersiapkan segalanya sendiri, tuturnya. Kayak misalkan dinner ada chefnya di ruangan tertutup terus ada candlelight dinner meski harus gue bayar, ungkapnya. Apa yang diucapkan El Rumi pada Wendy Cagur bukanlah isapan jempol. Pasalnya, apa yang dilakukan El Rumi pada Sifah Haju tampaknya sesuai dengan ucapannya. Terlebih, cara El Rumi memperlakukan Sifah Haju banyak beredar di media sosial. Mulai dari menjaga Sifah Haju di resepsi pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid, mengenalkan Sifah Haju pada keluarga besar Dewa 19, memperkenalkan Sifah kepada ayah dan ibunya, Ahmad Dhani dan Maya Estianti, mengenalkan pada ibu sambung El Rumi, Mulan Jamilah hingga mengambilkan makanan untuk Sifah saat makan bersama dengan Irwan Musri, Tisabiani dan Maya Estianti. Kedekatan antara El Rumi dan Sifah Haju selalu menjadi sorotan publik, apalagi adik Al-Ghazali itu selalu mengajak kekasihnya di setiap kesempatan. Tak hanya itu saja, ia juga sudah mengenalkannya pada anggota keluarganya, termasuk ayah dan ibundanya. Seperti saat ia membawa Sifah ke backstage Dewa 19 dan menjadi cuplikan yang viral di media sosial. Banyak sekali potongan-potongan video yang diambil dari channel Youtube Ahmad Dhani.